PEMBICARA 1 Setelah ditelusuri peristiwa tersebut terjadi di persimpangan Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah pada 13 September 2021 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Kabit Humas Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudushi menegaskan kejadian berawal saat petugas melihat sepeda motor yang dikendarai oleh pengendara tidak dipasang di plat nomor Selain itu lanjutnya sepeda motor yang digunakan tidak dilengkapi spion dan kenalpot standar Namun yang terjadi kemudian kondisi motor tidak seimbang dan akhirnya pengendara serta pemboncengnya terjatuh Setelah pengendara terjatuh kata Iqbal Polantas yang bertugas yaitu Bripka Amir langsung menolong pengendara motor beserta pembonceng Permasalahan tersebut saat ini ditangani pihak propam Polresta Besmarang Tidak tidak demikian pengendara motor tetap dikenai sangsi tilang Selain itu pengendara motor saat diperiksa hanya menunjukkan STNK motor dan tidak bisa menunjukkan SIM C Sebagai informasi, video tersebut sempat diunggah oleh akun Instagram at alvinli21 Dengan caption mempertanyakan kesalahan pemotor dan tindakan anggota polisi itu Terima kasih telah menonton!